Kepengurusan Partai Golkar dimenangkan oleh kubu Agung Laksono. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam konferensi perselah sesian. Setelah konflik kepengurusan Partai Golkar yang tak kunjung usai, kini Menteri Hukum dan HAM mengambil sikap dengan memenangkan Monas Ancol dalam kepengurusan Partai Golkar. Yasona mengatakan pengambilan keputusan ini mengacu pada undang-undang partai politik dan mengakomodir hasil mahkamah partai. Agung Laksono diminta segera mengirimkan nama-nama pengurusnya dengan mengakomodir kader Golkar sebagaimana telah disebutkan dalam mahkamah partai. Kami memutuskan bahwa seperti amar keputusan dalam mahkamah partai dikatakan, mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Monas Ancol secara selektif dibawa ke pemimpinan Sudara Agung Laksono. Sebelumnya, mahkamah partai telah memutuskan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun, Abu Rizal Bakri mengajukan gugatan baru atas pemalsuan dokumen mahkamah partai Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bertin Akbarisah, Dewita Meriani, melaporkan untuk NET.